Intro Film dimulai dengan menampilkan malam pernikahan yang penuh bahagia dari si Mia Teman-teman Mia lalu maju ke depan untuk memberikan ucapan selamat dan doa untuk pernikahan mereka Yang pertama Lelana Ross dengan bijaksana dia memberi nasihat kepada mereka layaknya tanaman Yang perlu disimpan setiap hari dengan cinta dan perhatian agar hubungan keduanya terus berkembang Berikutnya ada Maria Osaka Dia mengatakan bahwa hidupnya kadang di atas kadang di bawah Penting bagi si Alan untuk mengalah dan memberi kesempatan kepada Mia Dan untuk memecahkan masalah karena dia sangat pandai melakukannya Kemudian si pirang Lexi Laurit Ia memberikan peringatan kepada si Alan agar tidak bersikap kasar kepada Mia Namun jika si Mia menginginkannya maka jangan ragu untuk memberikannya Terkadang tamparan bisa memberikan efek bahagia jika dilakukan di saat-saat tertentu Yang terakhir adalah Relay Red Dia mengingatkan kepada Mia untuk selalu mencuci tangan sebelum memasukkan sesuatu ke mulutnya Dengan maksud dan tujuan agar menjaga kesehatan Mia Karena Mia sangat suka makan dengan tangan Meski bikin otak traveling Namun semua nasihat dan doa dari teman-teman Mia ini membuat tamu dan pengantin berbahagia Pembawa acara pun penasaran dengan asal-usul persahabatan mereka yang erat dan penuh dengan cinta Film lalu flashback ke beberapa hari sebelumnya Terlihat seseorang sedang berjalan dalam acara pemakaman yang kaya raya Pemakaman tersebut diketahui kalau si Johnny adalah sosok pria yang memiliki kekayaan sangat melimpah Sehingga banyak orang yang datang untuk melayat dan juga mendoakannya Tapi namanya juga manusia Sebenarnya bukan karena sukarela Karena mereka pasti mengincar sesuatu di pemakaman ini Di antara mereka ada suster Teresa yang merupakan kakak perempuan dari si Johnny Serta si Bernie yang sudah setia menjadi asisten Johnny selama hidupnya Sebelum meninggoy si Johnny ini menulis surat wasiat untuk menunjukkan bahwa dia akan mewariskan hartanya kepada mantan kekasihnya Tapi masalahnya suster Teresa tidak mengetahui nama mantan kekasih si Johnny Pembicaraan si suster Teresa ini lalu didengar oleh seorang pria gemulai Yang kemudian menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang yang hadir Alhasil ketika Teresa menanyakan siapa mantan si Johnny semua mengangkat tangan dan mengaku-ngaku Si gemulai itu mengaku kalau dia adalah mantan si Johnny bahkan dia sampai mempunyai anak Jelas saja Teresa tahu kalau itu hanyalah kebohongan semata Mana mungkin pria layu seperti itu bisa hamil dan mempunyai anak Dan juga ada ibu-ibu berusia 50 tahun yang menyomongkan diri pernah menjadi mantan si Johnny Teresa tahu kalau selera adiknya bukan nenek-nenek Jadi sudah pasti orang ini mengaku-ngaku saja Yang terakhir ada MC Mua yang mengaku dia pernah menjadi satu proyek dengan si Johnny Katanya mereka pernah pacaran Dan kini si MC Mua ini datang untuk memperjuangkan cintanya Orang-orang nampaknya pada yakin kepada MC Mua ini Tapi Teresa tahu kalau adiknya tidak mungkin menyimpang dari kodratnya sebagai laki-laki Dia menyuruh para tamu untuk berhenti berbohong Lalu Teresa pun menunjuk 5 orang wanita yang dirasa merupakan tipe cewek idaman si Johnny Mereka adalah Lana Rose, Mia Kalisa, Maria Osaka, Lexi Laurin, dan R. Red Rose Benar sekali, nama mereka merupakan pelesetan dari nama-nama artis Hollywood favorit kita Susur Teresa lalu bertanya bagaimana cara mereka bisa menjalin kasih dengan si Johnny Dari sini, kisah seru dari film ini pun dimulai Diawali dengan Lana Rose Dia bekerja sebagai kasir di sebuah kedai kopi Pekerjaannya tidak mudah karena bosnya selalu memarahi si Lana Akibat kurang satset-satset dalam bekerja Padahal selain kerja di sini, Lana juga sedang berjuang untuk kuliah Kebetulan, Johnny dan Bernie ini sering datang ke kedai kopi tersebut untuk nongki-nongki Mendengar Lana dimarahi, Johnny pun langsung berdiri dengan anggun merapikan rambutnya Tanpa ragu, Johnny pun langsung mengajak Lana untuk bekencan Namun karena sedang bete dengan kelakuan bosnya Ia pun langsung menolak ajakan kencan dari si Johnny Johnny tahu kalau Lana menolaknya karena takut dengan bosnya Dia lalu membeli kedai tersebut dan langsung memecat si bosnya Lana Melihat si bos kehilangan pekerjaan, Lana tidak tega Dan akhirnya ia mau diajak kencan oleh si Johnny Karena agar bosnya itu kembali seperti semula pekerjaannya Ternyata selain tampan dan baik hati, Johnny juga bisa menjadi support sistem yang baik Dia mendukung keputusan Lana untuk kerja sambil kuliah Johnny bersedia membiayai kuliah Lana namun Lana menolaknya Karena dia akan berjuang untuk mendapatkan beasiswa Kebaikan Johnny membuat si Lana sangat terkesan Dan tak sadar dirinya ini telah jatuh cinta kepada sosok pria tersebut Johnny lalu mengajak Lana untuk cukurukuk Untuk melihat lebih jauh ke misteri mereka Lana pun tidak bisa menolak Dan sangat menikmati kegiatan tersebut Di luar terlihat si Bernie yang sedang mengintip bosnya Tiba-tiba datanglah Maria Osaka yang sedang membeli kopi Bernie mencoba untuk menghalangi Maria dan bilang kalau kedainya sedang tutup Kemudian Maria pun pergi dan mengincar kedai lain Dan tak lama kemudian Mia Kalisa pun datang membawa sebuah produk kopi yang baru untuk kedai tersebut Tapi si Bernie malah akting pura-pura serangan jantung Lalu mengajak si Mia ini untuk pergi diantar berobat Dari kejadian tersebut Lana sering menghabiskan waktu bersama si Johnny Dan kali ini Johnny bertindak romantis dengan menyiapkan banyak lilin di kamar Lana Kegiatan di kamar tersebut tidak akan terhindar dengan kekilafa Di sinilah Lana dan Johnny pun mengungkapkan perasaan mereka Setelah kisah Lana yang mengharukan mari kita beralih kepada Mia Kalisa Yang katanya menjadi kasih bagai api panas dan berkobar Saat itu Mia tergabung dalam serikat kerja Yang melakukan demonstrasi di depan kantor si Johnny Mereka meminta Johnny untuk turun jabatan karena telah memecat rekan Mia tanpa proses hukum Johnny yang terpesona dengan kecantikan Mia langsung mengajaknya ke kantor Setelah sedikit basa-basi tanpa ragu Johnny pun memenuhi permintaan Mia Untuk menarik kembali semua karyawan yang dipecat Dan juga ia akan menaikkan gaji karyawannya Tapi sebagai gantinya Johnny meminta Mia untuk menjadi sekretarisnya sekaligus pacarnya Sepertinya si Mia ini bukanlah tipe gadis yang mudah ditaklukan Ia menolak ajakannya Namun keesokan harinya Johnny berencana untuk mengajak Mia makan siang di restoran Mia malah mengajak semua karyawan yang lain dan berkata kalau si Johnny akan membelikan makan siang Johnny tampaknya tak menyerah Ia terus merayu Mia dan memberikan bunga Tapi masih aja tuh ia cuek-cuek bebek Nah ketika dibalik sifat cuek si Mia Ia menyimpan masalah keluarga yang sangat berat Dulu ibunya kabur meninggalkan ayahnya yang sakit Namun sekarang setelah ayahnya tiada tiba-tiba saja ibunya kembali seakan tak punya dosa Johnny pun menelpon Mia Di sini Mia sedih meminta untuk dijemput ke apartemennya Lalu Mia pun menangis jadi-jadinya sambil menceritakan kisah keluarganya tersebut Johnny pun mengatakan kalau semua orang pernah melakukan kesalahan dan tak ada ruginya jika memberikan sebuah kesempatan Apalagi untuk seseorang ibu yang telah melahirkan dan merawat Mia saat ia kecil Pertemuan malam itu pun membuat mereka saling mendukung satu sama lain Hubungan mereka pun berkembang menjadi lebih dalam dan saling memahami Sampai di suatu hari saat sedangkan tersepi Mia pun membawakan makanan untuk si Johnny Setelah pasapasi Mia pun langsung mengizinkan Johnny untuk mengunboxingnya Sungguh pemandangan yang sangat spektakuler Seperti biasa Bernie berada di kantor sebagai penjaga dan penonton setianya Tiba-tiba Lana pun muncul di sana dan ingin menemui Johnny Bernie lalu beralasan kalau si Johnny sedang sibuk meeting dan tak bisa diganggu Kita lanjut lagi dengan kisah Maria si Osaka Dia bertemu dengan si Johnny di seminar bisnis Si Johnny memang mempunyai banyak perusahaan Jadi wajar saja jika ia datang ke berbagai seminar untuk menjadi pembicara Di salah satu seminarnya itulah Johnny bertemu dengan si Maria Johnny langsung jatuh cinta dengan kecantikan dan kemulaikan Maria Sejak pandangan pertama ia mulai kesemsem Namun sebagai wanita karir yang anggun Maria lebih memilih untuk bersikap cuek Dan lagi-lagi Johnny tidak mudah menyerah ketika Maria mengadakan acara bakti sosial Johnny tampil di barisan paling depan untuk memberikan donasi Agar bisa membantu orang-orang yang kekurangan Dari sini Maria pun menyadari kalau Johnny adalah orang yang baik Mereka pun menjadi sering mengobrol tentang bisnis dan menghabiskan waktu bersama Maria yang cuek perlahan berubah menjadi ceria Setelah diajak bermain-main sampai berenang bersama Intinya hubungannya mereka semakin akram dan saling memahami Namun di suatu hari Maria ini menceritakan bahwa bintinya sedang mengalami kesulitan Sedangkan ayah Maria ini memaksanya agar melanjutkan usaha keluarganya Menurut Johnny semua keputusannya yang akan diambil itu sama-sama berdampak baik Karena dia yakin Maria bisa menangani semuanya Setelah itu mereka pun terlibat romansa dan cukurukuk bersama di dalam mobil Bernie pun panik melihat mobil bosnya bergoyang Tapi setelah dicek dia malah pengen ikutan Berikut giliran si Lexi Lawrence Dulu dia saat depresi dengan kehidupannya sampai ingin mengakhiri hidupnya Tapi saat si Johnny datang dan menghentikan aksinya Semua pun berubah menjadi 180 derajat Berbeda dengan wanita yang lain, Lexi lebih cerewet dan urakan Hal itu membuat Johnny menjadi tertantang dan terus mengejar-ngejar si Lexi Lexi curhat kalau orang tuanya itu sudah bercerai Dia menjadi sebuah korban dan harus lontang-lantung di jalanan Rasa kasian, Johnny pun langsung memutuskan untuk membiarkan si Lexi tinggal di apartemennya Hari berikutnya Lexi pun diundang ke rumah Johnny dan dirias oleh MUA paling handal di kota tersebut Alhasil penampilannya yang acah-recahkan seketika berubah menjadi anggun dan rupawan Johnny pun lalu mengajak ke jalan-jalan dan menasehatinya agar terus bersemangat untuk menjalani hidup Kejar hal yang diinginkan, mumpung masih muda dan bertenaga Johnny yang senang lalu terbawa suasana dan mengajak Lexi untuk cukru-kuk-kuk-kuk Kegiatan mereka terus berlanjut di hari berikutnya Tapi kali ini Johnny memakai alat penyetrum agar kegiatan mereka semakin spektakuler Lana yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih apartemennya nyelonong masuk untuk beres-beres Di sana dia menemukan kacamata seger milik wanita yang lain Dengan cepat si Bernie lalu mengaku kalau itu adalah milik pacarnya Nah yang terakhir ini, Rile Red Dia bekerja sebagai penatarias Di suatu hari, Rile ini bertemu dengan si Johnny Ketika Johnny menjadi sponsor dalam sebuah kontes kecantikan Di sini Johnny pun tahu kalau si Rile ini sering mendapatkan perlakuan kasar dari kakak tirinya Yang bernama si Kara Johnny pun kesal dengan kelakuan Kara yang selalu mendiskwalifikasinya dari kontes itu Johnny pun langsung membawa Rile ke rumahnya Barulah di sini Rile bercerita tentang kehidupannya yang sangat sulit Dia adalah anak adopsi yang mendapatkan perlakuan buruk dari kakak tirinya Mengingat si Rile ini suka kontes kecantikan Johnny pun berinisiatif untuk membuat wanita ini menjadi sangat cantik Agar bisa mewujudkan keinginannya dan menjuarai kontes tersebut Tukang makeup terbaik lalu didatangkan oleh si Johnny Meski awalnya mereka kurang yakin untuk memoles si Rile Pekerjaan tetap dilakukan karena ditawari bonus yang sangat besar oleh si Johnny Dan hasilnya sangat diluar ekspetasi Rile yang kumal dan dekil disulap menjadi wanita yang cantik dan membasona Johnny kini bisa mengikut sertakan Rile di kontes kecantikan Sebagai tanda terima kasih Rile pun langsung rela diunboxing olehnya Dan tentu saja dia tidak menyianyiakan kesempatan itu Hingga kegiatan kilaf itu pun langsung berjalan sangat liar Dari kelima cerita tersebut semuanya berakhir karena si Johnny ketahuan selingkuh Dan diketahui kalau mereka berbacara dengan si Johnny itu di tahun yang sama Alah hasil pertempuran pun pecah hingga akhirnya di acara pemakaman menjadi gangat kacau Abu Johnny pun diperebutkan sampai terhambur kemana-mana Teresa lalu mengatakan kalau Johnny mencintai mereka dengan cara terbaik yang dia bisa Mungkin Johnny memang playboy Tapi cintanya sangat tulus dan dia terbukti tidak menyakiti siapapun Dan malah dia memberikan sebuah perubahan yang sangat signifikan kepada lima mantannya Teresa pun lalu memutarkan rekaman wasiat si Johnny Dalam rekaman tersebut Johnny mengatakan kalau dia ingin mewarisi kedai kopinya kepada semua mantannya Kedai kopi itu dinamakan 5 in 1 Bahannya terdiri dari gula kopi ekstrak jamur, creamer, dan ginseng Semua bahan itu menggambarkan karakteristik unik dari setiap mantannya Dan ternyata Teresa itu sudah tahu kalau mereka adalah mantan si Johnny Dia menyuruh kelimanya bercerita untuk tahu siapa yang paling disintainya paling lebih besar Tapi setelah melihat video Johnny, dia menyadari kalau kedai kopi itu memang untuk mereka Karena jika salah satu hilang, rasanya tidak akan sama lagi Kelima mantan Johnny itu pun berhasil mendapatkan warisan dan sejak saat itu mereka menjadi partner yang sangat baik Bahkan sampai bertahun-tahun lamanya Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!